Sama siang Tribuners, saya Ratu Ratu sejati hari ini akan mengajak Anda melihat lebih dekat bagian dalam dari keraton Surakarta Hadiningrat yang beberapa waktu lalu sempat mengalami konflik. Dan hari ini menjadi pertama kalinya keraton Surakarta Hadiningrat dibuka setelah selama 6 tahun ditutup. Lalu seperti apa perjalanan kami? Simak selengkapnya. Di tengah konflik dan perahara rumah tangga yang masih panas, Kubu Gus Timung kemudian membuka keraton Surakarta. Ia membuka keraton Surakarta untuk masyarakat umum tanpa biaya apapun alias gratis. Tentunya hal ini menjadi obat bagi masyarakat yang merindukan berlibur ke jagar budaya sekaligus sejarah Indonesia. Bertepatan dengan libur sekolah dan akhir tahun, keraton Surakarta langsung diserbu warga dari berbagai kota di Indonesia. Terlepas dari antusiasme masyarakat, ternyata pembukaan keraton Surakarta ini mendapatkan tentangan dari Kubu Sinungun. Sekarang saya mau ajak Tribuners untuk jalan-jalan melihat keraton Kulon sama Keputren. Nah, kita akan jalan-jalannya bareng sama Jeng Ayu. Jeng Ayu ini adalah cucu dari Pak Kebuonoh 12. Apa nih? Ini Samir untuk tanda permisi aja. Oh, oke. Harus pakai ini. Ini apakah semua orang bisa masuk ke dalam? Enggak sebenarnya. Enggak semuanya ya? Tapi ya ayolah, sana semua. Jadi ini bisa dibilang kesempatan yang langka. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa bagian dalam dari keraton Kulon dan Keputren. Ini berarti kondisinya sekarang seperti apa sih, Jeng Ayu? Setelah 6 tahun tidak terjamah, ya mbak bisa lihat sendiri kan. Jadi seperti apa. Temboknya aja sekarang udah. Padahal terakhir sebelum dikosongin. Kopek-kopek. Sebelum dikosongin padahal lagi dibenerin semua. Tapi ya namanya rumah aja kalau udah lama nggak ditempatin justru malah rusak kan. Betul. Nah, ini salah satu sumber air yang ada di sini, di keraton. Namanya Sumur Jala Tunda. Aku pengen tahu, ini kan kalau di keraton pintunya, terus cendelanya, ini kan gede-gede banget ya. Itu sebenarnya ada maknanya nggak sih, Jeng Ayu? Enggak sih, mbak. Mungkin ada ya. Tapi karena aku, jujur karena kemarin ketutup sekian lama itu, jadi kita belum bisa ke sana lagi untuk melihat gimana bentuk naskahnya itu. Sementara kita semua tahu naskah-naskah kuno itu kan harus, dia harus kena AC. Iya, betul. Nggak boleh lembah. Harus selalu diurus. Baik, Tribuner. Sekarang saya dan Jeng Ayu sudah ada di mana? Keraton Kulon namanya. Di keraton Kulon. Nah, di keraton Kulon ini dulu rumah. Tempat tinggal PB10 ada di sini. Rumah atau tempat tinggal dari Paku Buwono 10, dulu tinggalnya di sini nih, Tribuners. Terus terkait dengan kondisinya sekarang seperti apa, Jeng Ayu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang bisa dilihat sekarang sangat mengenaskan. Karena emang, ya gimana ya, ini udah lama banget dari zaman PB10 kan. Terus terakhir 2016 itu belum sempat dibenerin. Dan paling kita bener-benerinnya yang kecil-kecil aja. Tapi sekarang aja tiang-tiangnya kayaknya udah pada keropos lagi. Udah mulai keropos ya. Dan harusnya memang dibangun lagi, diperbaiki lagi. Semuanya udah. Sudah sangat berbeda ya? Iya, bener. Oke, jadi langsung aja kita lihat seperti apa kondisi dari keraton Kulon di keraton Surakarta Hadiningrat. Keputaran itu sebenarnya, apa ya, itu kayak blok buat istri-istri raja. Oh, jadi kan raja itu kan istrinya banyak. Yang ku aja istrinya ada enam. Nah, setiap istrinya itu dikasih satu blok, satu blok. Oh, dan ini salah satunya? Yang ini blok ibuku, peradaban namanya. Terus sebelah sana ada kendayan, ada macem-macem. Ada keretnan, karena ada enam. Wah ada enam deh. Ini ada satu, dua, sana masih. Luas banget ya, keputarannya. Keputaran itu nama bloknya. Nah, ini tempat ibu sesaudara di sini. Masih kepake nggak? Dulu sih iya. Sekarang nggak? Itu kan semua seru keluar. Dulu yang di sini ada budeku itu ada. Satu di sini. Budeku di sini satu. Gusti Timur, Gusti Devi itu di sini. Di sini? Di sini semua. Kalau pengeruduran yang pertama itu di sini juga. Oh, di sini juga? Sampai sini-sini. Gitu. Cengayu, terima kasih. Hari ini sudah diizinkan untuk masuk. Spesial banget. Terima kasih sekali. Semoga nanti karaton bisa semakin baik. Terus bisa dibuka terus. Jadi nggak ada spesial-spesial. Maksudnya nggak ada edisi khusus gitu ya. Mohon doanya ya untuk karaton. Safe karaton juga. Semoga bisa terus berlanjut. Karena katanya akan ada edisi berikutnya ya. Safe karaton. Oke, terima kasih. Ini aku kembalikan. Terima kasih, Mbak Ratu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dari pengunjung yang hari ini berkunjung ke keraton yang dibuka untuk pertama kalinya setelah 6 tahun ditutup. Langsung aja sudah ada Mbak Faiza ya dari Bandung. Gimana nih rasanya muter-muter di keraton Surakarta? Kalau menurut aku ini seru banget sih sangat-sangat banyak pengetahuannya. Apalagi di sini tuh kalau kita masuk kita tuh dikasih guide yang pasti ngasih tau kita informasi-informasi yang sangat memberikan insight-insight baru gitu. Apalagi buat aku nih milenial yang dari Bandung nggak terlalu tau gitu ya tentang adat-adat Jawa kepercayanya. Tapi sekarang bener-bener jadi banyak tau sih. Oke, dari semua spot yang ada di keraton yang paling favorit buat Faiza yang mana? Kalau aku, aku suka sama pintu yang di sana tuh yang dapur. Karena itu ngejelasin juga kalau di situ ada raja nyambut tamu-tamunya gitu kan. Menurut aku menarik sih buat dilihat gitu. Oke, karena ini adalah pertama kalinya keraton Surakarta di Ningerat dibuka kembali setelah 6 tahun ditutup. Harapan kamu apa sih? Apakah kamu berharap supaya keraton ini terus dibuka atau gimana? Kalau aku sendiri aku sangat berharap ya ini dibuka terus soalnya kita bisa lihat langsung, milenial juga bisa lihat langsung. Apalagi milenial ya, jarang banget nih milenial yang suka sama sejarah. Tapi dengan masuk ke sini itu kita bisa tau sejarah, kita bisa tau juga nih memelihara sejarah. Karena sesuai kata Soekarno ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi bagus banget buat terus dibuka gitu. Oke, thank you so much peninjah. Selamat berlibur di kota Solo ya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.